Intro Halo teman-teman, kali ini saya berada di stasiun Malang Otomaru Sekali ini saya akan melakukan perjalanan dari Malang ke Ropo Linggo naik kereta api Tawang Intro Intro Di sini terdapat proyek pembangunan stasiun Malang Kota Baru Ini stasiun Malang Kota Baru berada di sana Itu bangunannya sudah hampir selesai sepertinya Dan ini ada eskalator untuk menghubungkan stasiun lama dan stasiun baru Mantep ya Tambah lebih modern ini stasiun Malang Kota Baru Dan di jalur tiga ada rangkaian kereta api parsel telatan Sepertinya sudah mau berangkat ini Percepatan berangkat kereta parselnya Dan sebentar lagi kereta api Tawang Alun akan masuk di jalur satu stasiun Malang di sini Dari arah sana dari Malang Kota Lama nanti masuk di sini kereta api Tawang Alunnya Intro Dokomotif jinas terat api parsel CC 203 9803 atau CC 203 15 Dipenduk CPN di Pinang explicitement Lampau Terima kasih subscribe selamat menikmati terima kasih oke saya naik di Ekonomi 5 nomor 5 duduk 3A ini dia Ekonomi 5 di sini Ekonomi 5 saya naik di K309316 Ketapang artinya kereta ekonomi maut ditari lokomotif 93 kereta ini dibuat pada tahun 1993 dan 16 nomor urut ke-16 KTG adalah Jiponya kereta ini dirawat oleh Jipo Ketapang oke Ekonomi 5 kereta Pita Ekonominya unik ya ini ya Ekonomi tapi kacanya bulat melingkar seperti eksekutif oke langsung saja kita masuk ke dalam kereta selamat menikmati oke saya sekarang sudah berada di dalam Ekonomi 5 kereta Pita Wangalun di sini saya mendapatkan K309316 untuk KTG untuk fasilitas di dalam kereta ekonomi ini sama seperti kereta ekonomi baga uniknya di bawah sini ada 2 colakan listrik dan ada tatakan meja di depan sana ada 6 buah AC oh iya saya membeli tiket kereta api Tawangalun ini dengan harga Rp 58.000 dari Malang ke Provengo kereta api Tawangalun ini termasuk kereta api aglomerasi sehingga kalau mau naik kereta api Tawangalun ini tidak perlu surat-surat seperti surat Rapin Abigen surat Tes Genos itu tidak perlu karena kereta api Tawangalun ini sudah termasuk kereta api aglomerasi sama seperti kereta api lokal oke saksikan terus video-video reportnya hingga selesai nanti tiba di stasiun Provengo oke interior toilet ekonomi 5 K309316 disini toiletnya memakai toilet jongkok disana ada keran air ada tisu ada sabun ada cermin mantap dan ini kaca toiletnya bisa dibuka ya karena ini terakhir GPA di Balai Asa Tegal ya seperti inilah sedikit totor menurut saya ini toiletnya yang dipercaya di belakang yang dipercaya dan ini tiga dan ini ditemui di belakang di belakang yang dipercaya di belakang selamat menikmati oke pukul 16.52 tepat waktu kereta api Tawang Alun setiap berhenti di stasiun Lawang oke stasiun Lawang berhenti disini sekitar 4 menit oke langsung saja kita masuk ke dalam rangkaian untuk melakukan perjalanan menuju stasiun Proponico oke ternyata di stasiun Lawang bersilang dengan kereta api Ketel Pertamina teman-teman itu Ketel Pertamina berhenti di jalur 2 itu ada disana lokomotifnya sangat jauh ya berhentinya kok aneh gitu selamat menikmati 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 yang sempurna memakai lokomotif cc-01-121 atau cc-01-101 jember masih memakai sebuah 35 khas difre Oke itu dia langsiran lokomotifnya sebentar lagi lokomotif itu akan dilangsir dan masuk kembali ke jalur 2 ditempel ke rangkaian kereta api tawang ngalut Oke ini dengan cuaca sedikit gremis Mari kita melihat proses gandeng lokomotif dan lihat bagasi luar dinasnya ini ternyata double bagasi tawang ngalutnya guys ini luar dinas bernomor b00702 dibenduk KTG loh KTG juga ya luar dinas dengan kereta api tawang ngalut itu lokomotifnya sudah maju ke arah sini persiapan tempel ke rangkaian tawang ngalut dan juga dikatakan Keuritong Seja Keposai Oke lokomotif sudah diganteng dan ya ada kereta api dateng temen-temen Hai kereta api Ketel Pertamina dari Benteng masuk stasiun Bangil PC 2006-46 Oke rangkaian panjang ya uh panjang banget itu sampai sana itu Kereta api Ketel Pertamina sudah masuk di stasiun Bangil Oke lokomotif kereta api Tawangalun sudah ditempel ke rangkaian Tinggal menunggu waktu keberangkatan pukul 18.05 Sekarang pukul 17.45 kurang lebih 20 menit lagi akan berangkat Dan ini dia kereta bagasi luar dinasnya Luar dinas kereta yang dititipkan untuk dikirim ke depo ketapang Dan ini yang dinas yang membawa barang di dalamnya bernomor B01431 di Penduk Ketapang Double bagasi temen Oke ada lokomotif langsir Komotif langsir milik kereta Ketel Pertamina Dilangsir melewati jalur 1 stasiun Bangil Terima kasih telah menonton Oh ini diganteng temen-temen Ganteng ke rangkaian Ketel Pertamina yang ada di sana Di jalur 1 ada potongan rangkaian Ketel Pertamina Dan lokomotif ini akan menggantengnya Oke Ketel Pertamina berangkat stasiun Bangil Oke berangkat stasiun Bangil menuju stasiun Malang Kota Lama Ketel Pertamina Terima kasih telah menonton Oke kereta api Ketel Pertamina sudah berangkat Persiapan berangkat juga kereta api Tawang Alun Sekarang pukul 18.04 Kurang 1 menit Terima kasih telah menonton Oke pukul 18.23 Tepat waktu kereta api Tawang Alun Berhenti di jalur 2 stasiun Pasuruan Nah setelah Pasuruan ini Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Probolinggo Nah stasiun Probolinggo merupakan tujuan nagir saya Nah setelah stasiun Pasuruan ini Batas kecepatan kereta api ini 90 km per jam Nah ini merupakan pertama kalinya saya naik kereta api Di lintas Pasuruan Probolinggo Dengan kecepatan 90 Sudah lebih cepat ya Karena sudah digunakan virilnya menjadi R54 Percampatan 90 teman-teman Wow Jangan cepat Jangan banter Wow 90 teman-teman Pasuruan Probolinggo Wow Sudah cepat Wih dibalep Wah Dibalep sekarang Dulu Dulu keretanya yang kalah Sekarang bisnya yang kalah Wah Mantap Wah Keren kali nih Keren-keren Sudah cepat Kecepatan disini sudah naik Dulu lihat 60 km per jam Sekarang jadi 90 Wow Naik 30 Batas kecepatan 90 Ada tetapi Kecepatan operasionalnya Cuma sekitar 85 sampai 87 Berapa kali saya Terima kali ini merasakan Sudah puluh kecepatan Di sini Wow Ririnya sangat halus Teman-teman Meskipun dikeper Ririnya sangat halus Zirinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati